Kalau di kulit, udah mulai deh tuh keliatan kayak kulitnya kering, terus udah gitu keriput, setelah itu juga Sedangkan pada sendi juga tulang rawannya juga mulai haus gitu Oke, itu 40 tahun ya dok ya? Baca EWA yang tadinya deket, waktu yang lama makin jauh itu karena jadi plus kan? Lama-lama 2 meter ya dok ya? Sebagai penopang tubuh kita, misalnya sendi panggul, sendi lutut yang paling sering banyak mengalami sendi sakit pada lutut Aduh, aku udah mau 40 tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi sama aku Dr. Revla dari For Her Youtube Channel dan Kita kolaborasi dengan Dr. Sato Skoner Jadi hari ini kita akan bahas yang cukup menarik Jadi lumayan sering ditanya sama pasien-pasien kita ya dok ya Nah, jadi nanti kita akan jawab sesuai dengan keilmuan kita berdua Check it out! Oke, kalau setelah usia 40 tahun, itu kalau di kulit, jadi regenerasi kulit itu biasanya mulai menurun di usia 25 tahun Nah, kemudian semua sel-selnya itu mulai dari epidermis, dermis, sampai yang di bagian bawahnya lemaknya juga Itu sudah mulai degenerasi Jadi makanya kalau di usia 40 tahun nih dok, kalau di kulit, udah mulai deh tuh kelihatan kayak kulitnya kering Terus udah gitu keriput, setelah itu juga udah nggak kenyal lagi kalau ditegang Nah, itu yang paling kelihatan kalau di kulit, nah kalau di Dr. Sato? Secara umum dulu ya, bahwa katanya ada yang bilang life begins at 40 katanya Jadi sekarang semua mencapai kematangannya di sana, baik secara fisik maupun secara kejiwaan Ada rumusnya sebetulnya, mungkin udah pernah disampaikan dulu pada episode sebelumnya Bahwa ketika kita berusia 30 tahun gitu, itu adalah puncak-puncaknya kita mengalami pembentukan atau kematangan dari organ-organ tubuh Setelah itu semua akan menurun Ada rumusnya sih dok Rumusnya adalah kurang 1% setiap tahunnya Misalnya rambut yang tadinya hitam, kemudian beruban, baca WA yang tadinya deket, apa yang lama makin jauh gitu karena jadi plus kan Lama-lama 2 meter ya dok ya Nah, terus kalau di tulang juga gitu, tulang mulai, kalau tulang kita ini mulai berkurang kepadatannya Sedangkan pada sendi juga tulang rawannya juga mulai haus gitu Oke, itu 40 tahun ya dok ya? Jadi mulai 30 tahun udah sedikit-sedikit Oh 30 tahun udah mulai berkurang ya? Jadi 40 tahun kita udah mulai, kadang-kadang udah mulai ada timbul kejalan-kejalannya kita Tapi obvious nggak sih kan kalau kulit kan kelihatan banget tuh Mungkin kalau misalkan di tulang atau yang kesehatan secara general Mungkin lebih kelihatannya yang kayak apa tuh dok, apa lagi nyeri-nyeri kah atau apa Ya, kalau untuk tulang mungkin nggak terlalu kelihatan Yang pertama adalah tulang itu padat, jadi relatif lebih lama timbul masalahnya Dan yang kedua adalah kalaupun terjadi, misalnya kropos gitu, mulai dari 40 tapi jarang sekali yang 40 biasanya di atas 55an ke atas gitu Nggak ada gejalanya malah Makanya disebut dengan osteoporosis itu silent disease ya, penyakit yang diem-diem aja Sampai datang ke dokter karena ada sesuatu, misalnya karena retak atau patah gitu Oke, baru ya? Baru, tapi kalau sendi mulai tuh, sendi-sendi yang terutama sifatnya sebagai penopang tubuh kita Misalnya sendi panggul, sendi lutut yang paling sering banyak mengalami sendi sakit pada lutut Aduh, aku udah mau 40 tahun ini Berarti welcome tuh ya, bentar lagi Kemudian sudah sedi-sendi engkel, itu mulai, misalnya mulai kok ngerasa ngilu ya Terutama waktu bangun tidur pagi-pagi, waktu mulai napak, kok sakit ya gitu Sendi besar berarti? Iya, yang sifatnya menopang tubuh Nah, mungkin tulang kerawannya udah mulai aus Oke, aku belum sampai sih ke situ ya, berarti harus bersiap ya dok ya Aku sudah Ayo Mengobati dirinya sendiri Oke, itu dokter Sabto duluan Saya coba jawab ya Bukan ahlinya sih, tapi Kalau di toko buku pasti banyak gimana cara Ada cara ngatur makanan lah Tapi semua mungkin dengan cara-cara konsep yang berbeda Artinya memang belum kemudian ada yang benar-benar baku Yang bisa kita pedubani Tapi pada intinya adalah sebetulnya Karena kita harus mengkonsumsi itu dalam kadar yang seimbang Tidak kemudian semua dihilangkan Misalnya lemak, kita tetap butuh lemak untuk di dalam tubuh kita gitu Karbohidrat misalnya juga, itu juga apalagi itu Karena kita dalam bergerak, bekerja, kita butuh energi yang asalnya itu dari karbohidrat gitu Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah tentang perbandingan kadar masing-masingnya Kemudian dalam jumlahnya juga demikian gitu Itu kali ya, makanya yang kalau misalkan kita diet tuh ya dok Kan kadang-kadang lemaknya dok yang gak mau makan lemak sama sekali Memang kayak kadang-kadang kalau diet gak makan lemak tuh emang berasa agak lemot ya saudara-saudara ya gitu Jadi memang itu sebenarnya gak bagus ya dok ya Jadi memang kalau kayaknya saran kita mungkin ya dok ya Kalau misalkan mau sesuai yang usia 40 tahun ke atas gitu ya Memang bagusnya konsultasinya ke dokter spesialis gizi klinik Jadi disesuaikan dengan umur, dengan kebutuhan, setiap individu masing-masing biasanya berbeda-beda ya dok ya Nah kalau misalkan dari kulit, sebenarnya kulit itu kan memang paling sering itu yang justru gak makanan aja Jadi air pun juga perlu dok sebenarnya gitu Nah jadi kayak untuk rehidrasi itu juga perlu Jadi dari dalam walaupun dari luar juga sekarang udah ada skincare-skincare yang untuk bisa merehidrasi kulit gitu Nah juga makanan kalau di kulit itu justru kayak ini dok yang lebih perlu tuh kayak buah, sayur, yang kayak gitu-gitu Dan mineral, yang zinc, yang gitu-gitu untuk perbaikan sel itu bagus gitu Tapi kalau secara umum ya mungkin ya itu ya konsultasinya ke gizi klinik Ya gitu jangan tiba-tiba nanti olahraga udah saking semangatnya olahraga terus tiba-tiba pingsan Bisa ya dok ya? Ya jadi sebetulnya sih tulang ya supaya menghindari kasus osteoporosis Khusus untuk tulang-tulang yang sifatnya tidak Dengan meningkatnya usia ternyata otot kita relatif menjadi kaku Dan kalau udah kaku Stretching? Stretching Oh bener! Nah misalnya yoga itu baik untuk melatih kelenturan Dan mainkan Oben Nogle Terima kasih.